Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Dr. Safari Online Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik konspirasi mengenai COVID-19 Kalau kemarin kita membahas tentang kaedah bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti Kalau orang menuduh bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi Maka mereka harus mendatangkan bukti Sampai saat ini bukti yang valid itu belum ditemukan Silahkan dilihat di video yang kemarin Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai postulat Koh yang minggu kemarin sudah kita bahas sedikit Nah ini kita akan perdalam lagi mengenai postulat Koh dan turunannya Untuk mencari bukti apakah benar virus Corona itu sebagai penyebab COVID-19 Nah jadi nanti isinya ya ada kaedah pokok penentuan kuman sebagai penyebab penyakit Yaitu dengan postulat Koh Nah karena ada perkembangan zaman, perkembangan ilmu Maka kita juga akan membahas tentang modifikasi dari postulat Koh itu Nah kemudian nanti ada pembahasan mengenai SARS-CoV atau virus Corona yang kedua ini Dalam tinjauan postulat Koh dan turunannya Nanti apakah memenuhi syarat atau tidak Nah yang pertama kaedah pokoknya dulu Untuk bisa menentukan penyebab penyakit Penyakit infeksi maksudnya Maka harus terpenuhi postulat Koh Nah saya ingin dengan pengalaman ilmu tadi sudah disebutkan Postulat Koh ini mengalami modifikasi Karena memang ada berapa yang sulit untuk dipenuhi Nah modifikasinya apa? Nanti ada empat paling tidak ya sampai sekarang Nanti kita bahas satu-satu mengenai postulat untuk penyakit virus Bukti respon imunologi Kemudian postulat Koh secara molekuler Dan postulat Koh untuk pada abad 21 Kita mulai dengan postulat Koh itu sendiri dulu Kemarin sudah kita bahas Tapi gini kita ulang lagi Yang untuk postulat Kohnya Jadi menurut Koh ini Kuman itu harus ditemukan pada individu yang sakit Namun tidak pada individu yang sehat Saya kira sudah sangat paham Sudah sangat bisa dipahami Nah yang kedua postulatnya itu adalah Pada individu yang sakit itu Kumannya itu harus bisa diisolasi Bisa diambil Dan bisa dibiakkan Nah kalau nanti Apa Tumbuh Maka kuman yang tumbuh itu Kalau diberikan kepada individu yang Sakit Yang sehat Maka dia akan menjadi sakit Sebagaimana individu yang Sakit Yang pertama tadi Jadi kalau Apa namanya Misalnya Ada Seseorang Sakit Kemudian ditemukan kuman pada orang tersebut Kumannya bisa Dibiakkan Hasil biaknya diberikan kepada orang yang Sehat Maka orang yang sehat itu menjadi Sakit seperti orang yang pertama tadi Mudahnya seperti itu Nah yang terakhir Kumannya itu tetap bisa diambil Tetap bisa diisolasi kumannya Ya Dan Dibiakkan lagi Nah itu postulat Koh Seperti itu Ada empat ya Nah bagaimana dengan COVID-19 Apakah memenuhi Giteria ini Nah yang pertama Ternyata Virus Corona itu Ditemukan pada Pasien COVID-19 Namun tidak pada Orang yang sehat Itu yang pertama Yang kedua Nah Virus Corona yang Di Pada orang yang Kena COVID-19 itu Ternyata bisa diisolasi Dan bisa dibiakkan Ya Itu yang kedua Terpenuhi Bagaimana kalau dia diberikan Kepada orang yang Sehat Nah Kalau untuk Corona ya Corona Penyakit Corona ini kan sebenarnya Sudah Sudah ada sejak dulu ya Tahun 60-an Kalau dulu Ada Pada tahun 60-an itu Ada volunteernya Ada sukarelawannya Yang Bersedia Di Beri Kuman Virus Corona ini Dari isolasi tersebut Nah Sekarang kan tidak mungkin Karena Ada kendala etik Nah Makanya Diganti pada Hewan Hewan coba Yang pernah dilakukan Adalah dengan Golden Syrian hamster Dan pada kera Nah Caranya bagaimana Jadi virus Corona yang didapat Dari pasien COVID-19 itu Disolasi Ya Diambil Kemudian dibiakkan Setelah dibiakkan Maka Virus Corona-nya itu Diberikan kepada Hamster tadi Dan pada kera Nah Ternyata Hamster dan kera-nya bisa Terkena COVID-19 Setelah itu Kumannya Di Kera yang tadi Terkena Atau Hamster yang terkena COVID-19 itu Kemudian Ditaruh pada Dikandangkan Bersama dengan Hamster dan kera yang Sehat Ternyata Hamster dan kera yang Sehat tadi Bisa terkena COVID-19 Nah Kok Taunya dari mana Taunya Karena awalnya Diperiksa Tidak mengandung Virus Nah setelah Dicamur dengan Golden Hamster yang sakit Dicamur dengan Kera yang sakit Maka Kera yang sehat Dan hamster yang sehat itu Bisa menjadi sakit Dan Ditemukan Virus Corona Di dalam Tubuh mereka Jadi ini mengenai Postulat Koch Terbukti Nah sekarang Bagaimana dengan Postulat Untuk penyakit Virus Yang Dilontarkan oleh Thomas River ini Thomas River itu Mengatakan Begini Bahwa Virus tertentu Virus tertentu Harus ditemukan Dan berkaitan Dengan penyakit Secara Reguler Virus yang ditemukan Pada individu yang sakit Itu Ditemukan bukan karena Kebetulan saja Tapi memang karena Virus tersebut Menyebabkan penyakit itu Karena Ditemukan secara Konsisten Reguler Nah sekarang Kita lihat Mengenai Postulat Pada penyakit Virus dari Thomas River ini Untuk Covid-19 Nah Ternyata Virus Corona itu Ditemukan pada Individu yang Terkena Covid-19 Secara konsisten Nah Keberadaan Virus Corona Pada pasien Covid-19 itu Karena dia Konsisten kan Bukan karena Kebetulan Jadi memang karena dia Ada disitu Karena ada infeksinya Nah yang kedua Ini terpenuhi juga Nah ini Kemudian Bukti secara Imunologi Yang diangkat oleh Evan Bagaimana bunyinya Postulatnya itu Jadi Antibodi terhadap Kuman itu Tidak ditemukan Sebelum Seseorang itu Sakit Dan sebelum Ada paparan Jadi Kalau belum sakit Belum ada paparan Pada orang tersebut Tidak ada Antibodinya Terhadap Kuman tersebut Nah Antibodi itu Muncul Selama Perserana penyakit Jadi Muncul Antibodinya Setelah dia terpapar Atau setelah dia sakit Dalam perjalanannya itu Nah yang muncul pun Harus Wujudnya Paling tidak Imunoglobulin G Dan Imunoglobulin M Atau IgG Dan IgM Kemudian Kalau sudah Positif Antibodinya Maka Menunjukkan Adanya Kemungkinan Kebal terhadap Kuman penyebab Tersebut Dan sebaliknya Kalau tidak ada Antibodi Menunjukkan Bahwa Dia Risiko Terkena penyakit Akibat Kuman tersebut Nah sekarang Kita lihat Bagaimana Untuk Covid-19 Ya Ternyata Antibodi Terhadap Corona itu Muncul setelah 7 hari Pasca infeksi Nah Yang muncul pun Adalah IgG dan IgM Cuma Kadar IgM Menurun Setelah 3 bulan Nah untuk IgG nya Dia menurunnya Agak lama Gitu ya Kemudian Diduga Bahwa Antibodi Yang muncul Berkaitan Dengan Kegabelan Terhadap Covid Kok diduga Ya karena Virusnya Baru Kita belum Punya data Yang valid Yang cukup Untuk Mengatakan Bahwa Apakah Orang yang Antibodinya Ada di Apakah Seseorang yang Punya Antibodi Terhadap Covid-19 Ini Kebal Terhadap Covid-19 Ya karena Ada laporan Bahwa Seseorang yang Sudah terkena Covid-19 Punya Antibodi Terhadap Covid-19 Malah justru Lebih mudah Terkena Penyakit Tersebut Yang disebut Dengan Antibodi Dependence Enhancement Jadi Mudahnya Seseorang Terkena Infeksi Ketika Dia mempunyai Antibodi Terhadap Kuman Tersebut Yang terakhir Antibodi Yang negatif Berisiko Terkena Covid-19 Ya Nah ini Ternyata Terbukti Dari Postulat Ini Modifikasi Dari Postulat Turunan Dari Postulat Koch Ini Juga Terbukti Mari Kita Lihat Lagi Sekarang Postulat Koch Secara Molekuler Yang Dicetuskan Oleh Stanley Falco Bunyinya Venotipe Atau ciri Patogen Yang Sedang Diselidiki Yang Diduga Menjadi Penyebab Suatu Penyakit Infeksi Harus Berkaitan Dengan Anggota Patogen Dari Genus Atau String Patogen Suatu Spesies Nah Inaktivasi Gen Yang Spesifik Terhadap Virulensi Menyebabkan Hilangnya Kemampuan Patogen Menyebabkan Penyakit Maksudnya Bagaimana Maksudnya Keganasan Sebuah Kuman Untuk Menimbulkan Penyakit Itu Sifat Seperti Itu Ditentukan Oleh Gen Nah Kalau Gen Itu Di Inaktifkan Maka Keganasan Itu Juga Akan Hilang Kemudian Pengembalian Gen Yang Permutasi Itu Menyebabkan Kembalinya Keganasan Dari Kuman Tersebut Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Dengan Penerapan Postulat Cos Teram Oleh Koron Ini Pada Covid-19 Ternyata Hasil Pemeriksaan Bilas Paru Pasien Yang Terkena Covid-19 Itu Ditemukan Virus Yang Mempunyai Ciri-ciri Sebagai Beta Coronavirus Nah Oleh Komite Internasional Untuk Penamaan Virus Diberi Nama Dengan Virus Corona Yang Kedua Ini Sarkov Ini Kemudian Pada Virus Corona Ini Paling Tidak Minimal Karena Ada Banyak Terdapat 9 Mutasi Pada Gen Yang Sudah Diidentifikasi Dan 6 Mutasi Diantaranya Terletak Pada Gen Protein S Yang Penting Untuk Bertahan Hidup Dan Menghindari Sistem Imun Manusia Ada Lagi Mutasi Pada Gen ORF1 AB Dan N Menjadikan Virus Corona 2 Ini Sangat Efisien Dalam Melakukan Translasi Atau Penerjemahan Materi Genetiknya Sehingga Sangat Cepat Memproduksi Partikel Virus Yang Memfasilitasi Penyebaran Virus Nah Dari Sini Terpenuhi Juga Bahwa Virus Corona Ini Menyebabkan COVID-19 Sekarang Kita Lihat Postulat Koch Untuk Abad 21 Yang Ditutuskan Oleh Frederick Dan Realman Jadi Menurut Frederick Dan Realman Ini Bahwa Materi Genetik Yang Termasuk Dalam Patogen Harus Ada Pada Sebagian Besar Kasus Kemudian Kalau Dia Itu Tidak Berpenyakit Atau Sehat Maka Materi Genetik Itu Tidak Ada Yang Postulat Berikutnya Nomor Tiga Dengan Apa Namanya Sembuhnya Penyakit Baik Dia Sembuh Atau Dia Diopati Lebih Ringan Maka Jumlah Dari Materi Genetik Menjadi Berkurang Nah Ketika Yang Keempat Ketika Materi Genetik Itu Ditemukan Sebelum Munculnya Penyakit Maka Harus Ada Bukti Bahwa Munculnya Materi Genetik Itu Ada Faktor Sebab Akibat Faktor Kausatif Terhadap Munculnya Penyakit Dilanjut Lagi Sifat Kuman Sifat Mikroorganisme Yang Disimpulkan Dari Urutan Materi Genetik Yang Tadi Itu Harus Sesuai Dengan Ciri-ciri Biologis Yang Diketahui Dari Kelompok Organisme Tersebut Berikutnya Lagi Hubungan Materi Genetik Itu Harus Ada Pada Tingkat Sel Artinya Materi Genetik Itu Materi Genetik Dari Kuman Penyebab Penyakit Itu Harus Ditemukan Pada Jaringan Yang Mengalami Penyakit Yang Mengalami Sakit Dan Yang Terakhir Pada Postulat Koch Untuk Abad 21 Itu Bahwa Hubungan Itu Tidak Bersifat Kebetulan Dia Harus Bisa Direproduksi Artinya Bukan Bukan Karena Kebetulan Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Postulat Koch Untuk Abad 21 Ini Dalam Hubungannya Dengan Virus Corona Atau Covid-19 Ternyata Materi Genetik Dari Virus Corona Itu Telah Dipetakan Bisa Dipetakan Dan Ditemukan Di Organ Yang Mengalami Kelainan Nah Materi Genetik Itu Tidak Ditemukan Pada Individu Sehat Dan Tidak Ditemukan Pada Penyakit Selain Covid-19 Dan Kalau Pasien Itu Sudah Mengalami Perawatan Dan Sudah Sembuh Maka Materi Genetik Itu Kadarnya Atau Jumlah Kopinya Itu Berkurang Yang Kita Lihat Lagi Nah Sifat Dari Virus Corona Yang Dengan Asam Materi Genetik Nya Tadi Itu Konsisten Dengan Virus Golongan Beta Corona Virus Nah Yang Terakhir Materi Genetik Virus Corona Itu Ditemukan Pada Jaringan Dari Individu Dengan Covid-19 Saya Kira Demikian Berapa Terbukti Bahwa Memang Virus Corona Ini Merupakan Penyebab Dari Covid-19 Karena Memenuhi Postat Koh Dan Turunannya Demikian Kalau ada Salahnya Saya mohon maaf Kalau ada Yang ingin Dikomentari Silahkan Tulis di kolom Komentar Jangan lupa Klik like Subscribe Dan Bagikan Kepada Yang lain Saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.